musik musik bapak-bapak Sekalian, ini barangkali sudah eksekusi seperti sekarang ini, ini bukan pertama kali kita lakukan, bahkan berkat kerjasama ini sudah kita lakukan tiap hari Kamis di berbagai tempat. Cuman pas kebetulan saja, hari ini sudah eksekusinya merupakan uang. Biasanya tanah atau rumah, bangunan, aportemen, biasanya kita lancarkan di mana tempat aset itu berada. Kemudian juga, kalau misalian, terutama para penyelitian, mungkin kalau kita lihat, hari ini kita selita eksekusi itu hampir 8,29 uangnya sudah dari sini. Untuk kristolkan buka senjata. Tapi, perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya sudah kita lakukan si reksikusi. Pertama, terkait dengan tanah. Tanah ini tahun 2002, itu hampir 113,69 nektar. Kemudian, tahun 2023, itu 321,99 nektar. Jadi, totalnya sampai saat ini sudah hampir 1.435,68 nektar tanah yang berat dikasih. Beri syukur, Alhamdulillah, tentunya harus selalu kita panjatkan dagar Tuhan yang mahu puasa. Karena usaha-usaha kita, walaupun sekecil apapun, membuahkan hasil begitu ya. Seperti acara pada pagi hari ini, ada penyerahan dari sita eksekusi terhadap perkara ex-jiwasraya. Kalau kita bicara jiwasraya itu, ada tentunya, tadi sudah sampaikan Pak Adir, bahwa ada barang-barang yang kita sita setelah ekskusi, dan juga ada barang-barang rampasan ya. Kalau kita bicara barang rampasan, kita itu sampai saat ini sudah sekitar 3,7 kelihatan yang sudah kita storkas. Sekarang itu barang rampasan, ada kapal finisi, ada barang-barang yang lain, baik bergerak maupun tidak bergerak ya. Sedangkan untuk yang sita eksekusi, sampai saat ini itu sekitar 1,9 T untuk DPU, dan saat ini ada tambahan lagi 8,2 miliar ya. Jadi kalau kita total, itu ada sekitar 6,9 T untuk DPU yang sudah kita storkas. Ini prestasi betulnya kita semua, karena tanpa kerja sama kita semua tentunya kita tidak akan berhasil mengumpulkan, mengembalikan uang kepada negara. Terima kasih telah menonton!